Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y12 handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya sudah kita lakukan riset kunci layarnya dan videonya juga sudah kita upload di channel Magelang Flasher ini namun ternyata di sini handphone ini masih meminta verifikasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu kemudian sebetulnya ada alternatif lain ada menu gunakan akun Google saya yang kemudian kita dialihkan ke halaman verifikasi akun Google seperti ini dan ternyata pengguna dari handphone ini juga lupa akun Googlenya sehingga kita akan coba untuk bypass akun Google dengan metode lawas yaitu dengan merubah model kunci layarnya sampai di sini kita pahami dulu handphone ini pada saat ini menggunakan model kunci layar berupa pola nanti kita akan merubah model kunci layarnya menjadi model kunci layar lain yang kita tahu cara merubahnya kita kembali ke halaman pengaturan jaringan dan pastikan handphone ini terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kita pilih menu tambahkan jaringan dan pada kolom nama jaringan bisa kita ketikkan huruf acak saja kemudian kita tekan dan tahan huruf acak yang kita ketikkan sampai muncul menu diatasnya lalu kita pilih menu yang paling kanan atas yaitu menu pencarian web kita tunggu sampai muncul browser vivo kemudian kita akan mengakses blog magelangflasher caranya pada kolom urlnya kita hapus semuanya kemudian kita ganti dengan url blog magelangflasher yaitu www.magelangflasher.com atau www.magelangflasher.com seperti ini kemudian kita tekan enter pada keypadnya dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka pada blog magelangflasher ini kita bisa pilih menu garis tiga di pojok kiri atas sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita bisa pilih menu yang paling bawah yaitu menu bypass FRP kita tunggu sebentar apabila muncul iklan bisa kita pilih menu tutup atau klik X di pojok kanan atas selanjutnya akan masuk ke halaman bypass FRP Google kita bisa scroll ke bawah lalu pilih di bagian open setting menu langsung aja bisa kita klik sampai muncul notifikasi izinkan langsung bisa kita pilih izinkan sampai masuk ke menu pengaturan dari Vivo Y12 ini kita bisa scroll ke bawah kemudian kita masuk ke bagian pengelolaan sistem untuk meriset pengaturan handphone ini terlebih dahulu oke masuk ke pengelolaan sistem kemudian masuk lagi ke bagian buat cadangan dan atur ulang kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan langsung aja bisa kita klik atur ulang semua pengaturan kita pilih pulihkan sekarang kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart kemudian kita akan ulangi lagi metode yang sama masuk ke browser kembali namun sementara ini kita tunggu sebentar sampai proses restartnya selesai semua pengaturan yang ada di handphone ini sedang di reset kemudian setelah nanti pengaturan berhasil kita reset baru kita bisa mengganti model kunci layarnya jadi untuk bypass FRP pada handphone Vivo yang terbaru metodenya adalah seperti ini jika di awal setup kita sudah tidak bisa lagi membuat atau mengganti model kunci layar yang baru misal dari pola menjadi pin dari pin menjadi pola ataupun password ke pin dan pola tidak bisa lagi langsung kita ubah dari halaman setup kita harus mereset ulang dulu pengaturan setelah berhasil mereset ulang pengaturan baru kita masuk ke blok magelang flasher lagi untuk langsung membuka opsi mengganti kunci layar pada handphone ini syaratnya adalah handphone harus kita atur ulang dulu pengaturannya melalui menu pengaturan pada handphone Vivo ini pada semua handphone Vivo metodenya sama yang berbeda hanya bagaimana cara kita bypass masuk ke pengaturan saja kebetulan untuk Vivo Y12 ini bisa kita gunakan pencarian web untuk celah masuk ke menu pengaturan pada Vivo Y12 ini oke sekarang kita setup lagi handphone ini karena kita reset pengaturannya otomatis koneksi internet juga terputus kita kembali dulu ke halaman atur jaringan kemudian bisa kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan wifi langsung kita pilih menu tambahkan jaringan lagi kita ketikkan lagi huruf acak pada kolom nama jaringan kemudian kita tekan dan tahan sampai muncul beberapa menu di bagian atasnya kita pilih lagi menu pencarian web kita tunggu sampai browser pada handphone ini terbuka seperti pada langkah sebelumnya kita akan mengakses lagi blog magelang flasher dengan mengetikkan alamat urlnya pada kolom url di browser ini langsung saja masih tersimpannya untuk historinya kita buka blog magelangflasher.com kemudian pilih lagi menu garis 3 di pojok kiri atas selanjutnya akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu bypass frp kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman frp google akun pada blog magelang flasher ini selanjutnya setelah kita berada di halaman bypass frp google sekarang kita pilih menu open lock screen setting untuk merubah kunci layarnya langsung saja kita pilih open lock screen setting sampai muncul notifikasi izinkan kemudian kita pilih izinkan dan akan muncul halaman seperti ini yaitu halaman untuk mengganti model kunci layarnya kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pola kita ganti menjadi pin saja biar berbeda kita bikin pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4 kemudian kita konfirmasi ulang pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 kemudian kita tunggu sebentar muncul atur pertanyaan keamanan silakan dijawab saja dengan jawaban yang mudah dan harus ingat jawabannya ya usahakan jawabannya harus ingat jika kita tetap ingin menggunakan kunci layar ini kemudian kita klik selesai di pojok kanan atas dan kita tunggu sebentar sekarang model kunci layar pada handphone ini sudah berhasil kita ubah kita akan buktikan kita bisa kembali sampai ke halaman pengaturan jaringan pastikan handphone masih terhubung ke jaringan internet kemudian kita klik berikutnya kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai jika lama bisa kita letakkan handphonenya kita tunggu sebentar oh ternyata sudah selesai ya langsung masuk ke halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu loadingnya sebentar di awal video tadi kita sudah tahu model kunci layar pada handphone ini adalah pola dan setelah berhasil kita ubah sekarang sudah menjadi pin maka untuk bypass akun googlenya tinggal kita inputkan saja pin yang tadi kita buat tadi kita membuat pin 1,2,3,4 tinggal kita ketikkan saja kemudian tekan enter panah di pojok kiri bawah ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda di handphone ini yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dengan metode mengganti kunci layarnya di bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu dulu dan bisa kita lihat sekarang handphone sudah berhasil kita setup sampai dengan selesai masih loading memuat aplikasi kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ini dia jadi walaupun handphone ini sudah berhasil kita bypass akun google nya namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin dan untuk pin buka kunci layarnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1,2,3,4 bagi anda yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari di bagian sidik jari wajah dan kata sandi kemudian kita pilih di bagian kunci layar kita bisa masukkan dulu pin yang kita buat tadi 1,2,3,4 kemudian kita ganti menjadi geser atau tidak ada sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi akun google juga sudah berhasil terbypass metode ini masih bisa kita gunakan sampai versi keamanan yang paling baru pada vivo y12 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton